Intro Guna mempercantik wajah Kota Sorong, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong melakukan penertiban sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoa ruas Jalan Nasional. Berulang kali para pedagang ini diberikan teguran oleh Satpol PP karena sudah melanggar aturan. Tidak ada sanksi tegas namun mereka diminta untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar. Penertiban ini merupakan agenda rutin Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mempercantik ruas Jalan Nasional dengan cara menertibkan PKL yang berjualan dengan semberaut hingga menggunakan fasilitas umum. Nanti PKL yang ada di sepanjang jalan-jalan utama yang tidak tertib menurut jalur yang sebenarnya dulu dan mereka sekarang sudah bangun sampai monopoli itu pasti kami akan tertibkan dan itu kita akan bongkar di tempat. Dan kami melaksanakan instruksi wali kota. Tidak hanya menertibkan PKL yang berjualan di trotoar namun Satpol PP juga menertibkan PKL yang tidak menaati protokol kesehatan Seperti perjualan tanpa masker, hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Otoge Anto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat